Setiap orang itu mengalami gembira dan sedih, jadikanlah momen gembira untuk bersyukur dan jadikanlah momen sedih untuk bersabar. Assalamualaikum semuanya, gimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Oke oke oke, nih di video kali ini Ayah Rian ini mau bikin ide jualan buat bulan Ramadan nih, pakai ciki jet sama nutrijel nih, atau bisa juga buat ide buka puasa nih. Para kalian yang suka fooding wajib bikin ini nih, nah penasaran jadinya seperti apa? Tonton terus videonya sampai habis ya, oke? Oke sebelum memulai, biasain dulu ngucapin bismillahirrohmanirrohim, agar hasil maksimal, enak, mantap. Oke 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 oke. Langkah pertama nih, kita siapin dulu nih panci yang lumayan seleng atau besar nih, bisa kira-kira ukuran 2 liter. Nah kita buka dulu nih, putri gelnya nih rasa coklat. Nah kalau kalian mau rasa yang lain atau merek yang lain juga boleh nih, serah nih kalian nih. Ini kita tuang dalam panci. Nah setelah itu, kita tambahin gulanya ini satu gelas nih. Untuk tekanan beratnya bisa dilihat di kolam deskripsi nih. Setelah itu, kita aduk-aduk dulu, kita campur dulu antara gula dan refrigerenya biar tercampur rata, biar nggak gumpal-gumpal nih saat dikasih air nih. Kita campur rata begini, kita tambahin airnya nih kurang lebih 750 ml. Kalau tidak punya takaran kayak gini, bisa pakai gelas aqua. Itu ukurannya sekitar 200 ml. Jadi sekitar 2-14. gelas ini kita aduk-aduk dulu, sampai rata biar dikumpul itu nggak mau lupa, kalau udah tercampur rata baru kita masak dengan api yang kecilnya. Kita aduk-aduk dulu, sampai mendidih nih. Nah, kira-kira sudah rata ini kita bisa masak menggunakan api kecil. Nah, kita terus aduk-aduk terus sampai mendidih nih. Nah, kita aduk-aduk nih, kira-kira udah mendidih kayak gini nih tuh. Nah, kita matikan kompornya dan kita diamkan dulu. Sampai kurang lebih nih. Nah, sambil menunggu diam ini, si gadgets-nya ini kita buka dan kita masukin ke dalam cetakannya nih. Ini kita buka nih. Ini ayah berat di harganya kurang lebih nggak sampai Rp5.000 nih. Tapi yang ukuran segini. Ada juga yang ukuran harga seribuan juga ada tuh di warung-warung atau Rp2.000. Ini mantap banget nih rasanya nih. Apalagi kalau dicampur tambahin butrijal nih. Coklatnya jadi lebih gini. Ini kalau mau dijual, bisa ditaruh ke cetakan agar kayak gini nih. Ini bisa dititip-titipin ke warung-warung nih. Kecil-kecil kayak gini. Kalau mau dijual, bisa jadi ide jual buat bulan puasa. Ini bisa dititipin di warung-warung dekat-dekat masjid nih. Yang anak-anak rame nih. Ini kita masukin semua. Kita gunting-guntingin semua nih. Kita gunting-guntingin dulu. Nah setelah semuanya udah tercampur semua nih. Kita masukin nutrijal ini. Ini udah agak dingin. Ini kita masukin sampai penuh. Ini ukuran cikinya ini disesuaikan dengan harganya nih. Kalau mau harganya lebih mahal, boleh cikinya dibanyakin dikit. Ini pakaiannya sedikit aja nih. Nah, kita masukin semuanya nih. Apatnya mantep banget nih. Kalau buat buka puasa juga bikin sendiri keluarga. Juga mantap juga nih. Bikin anak-anak senang pas buka puasa nih. Hingga gini nih. Nah ini masukin semua sampai penuh nih. Kita tidak penuh semua. Kita tinggal goblosin pakai gagangnya nih. Kita pesan gagangnya. Kalau mau dijual bisa pakai gagangnya itu pakai stick es krim ya. Ini untuk contoh aja buat cemilan keluarga nih. Tuh. Nah. Ini mantep banget nih. Ini sisanya bisa juga kalau buat cemilan keluarga. Lagi keluarga pada ngumpul. Dan kamu bisa dibikinin jadinya nih. Tuh. Atau pas mau buka puasa nih. Mantap banget nih pokoknya nih. Hmm. Hmm. Kita kan kita masukin semuanya. Putri gel coklatnya nih. Hmm. Mantap banget nih. Pas buka puasa. Apalagi pas dari kulkas nih dingin banget. Eh. Bikin mantap banget nih buka puasanya nih. Atau pas lagi sholat traweh nih. Pulang dari sholat traweh. Buka kulkas. Mantap kuningnya gini. Hmm. Mantap benar nih. Ini tinggal kita ratain. Hmm. Nah. Terus kita diamkan di kulkas nih. Atau bisa juga di freezer mau kalau mau dingin buku. Enak-enak sukanya gimana nih. Oke. Kita icipin dulu nih. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm. Mantap banget nih. Hmm. Jadi pas jetnya itu. Sudah kayak kenyokonya juga. Enak banget pokoknya coklatnya. Pokoknya kalian wajib coba. Oke. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa di like. Comment dan share. Oke. Jangan lupa. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Oke. Wassalamualaikum. Hiroo. авiyy Ooh. Halo. Bye bye. Satu.